yuk selamat datang di ufaisal eh salah yuk selamat datang di klub Faisal Indra Pratama yang di channel ini membahas tentang seputar teknologi hingga otonotif nah kali ini saya akan mereview laptop yang kemungkinan sangat fantastik untuk Anda semua yaitu laptop murah harganya bisa sampai 1 jutaan nah laptop ini dulu saya beli itu sekitar harga 3,5 juta jadi kalau nggak salah di sekitar tahun 2017 tepatnya bulan Desember kayaknya iya Desember nah laptop ini itu memiliki spesifikasi sebenarnya pada zamannya tuh lumayan oke sih RAM-nya udah 4GB prosesornya ya memang cukup kecil sih sebenarnya karena ini memang didesain laptop ultra buddhist tapi harganya murah nggak mungkin kalau Anda minta harga 3,5 juta tapi dapat laptop yang gahar banget nggak mungkin ini dilengkapi dengan prosesor Intel Celeron Apollo Lake dengan kecepatan 1,1 GHz tapi kalau di cas memiliki turbo hingga kalau nggak salah 2,2 GHz nah ini sebenarnya laptopnya bisa dibilang lumayan tipis sih ini juga beratnya pun nggak ada 1 gram eh nggak ada 1 kg nggak ada 1 kg jadi sebenarnya cukup eneng banget dan praktis namun ya kekurangannya memang disini USB portnya sangat minim sekali disini ada USB Type-C disini ada habis itu untuk HDMI dan disini ada port USB 3.0 dua-duanya dan di sebelah kanan ada headphone jack sama slot micro SD nah di harga 3,5 pada jamannya ini sudah merupakan mendapatkan sertifikasi Windows Ori sebenarnya cukup mantap banget ya untuk laptop segini udah dapet Windows Ori habis itu ya murah udah dapet RAM 4GB pada jamannya nah tapi yang menarik lagi sebenarnya laptop ini nggak cuma itu sebenarnya laptop ini kenapa saya bilang tadi di awal bahwa laptop ini tuh kenceng karena ini udah pake SSD dari awal dari produksi pabrik jadi kalau bisa dibilang ini booting kalau nggak salah sekitar 20 detik kalau misalkan ini pake HDD mungkin bisa sampe 40 atau 50 detik bisa dibilang 1 menitan lah itu mungkin lama dan laptop ini pun juga bisa dibilang laptop saya sehari-hari sampe sekarang sebenarnya saya di rumah kadang pake Lenovo Legion Gaming punya kakak saya tapi ini untuk mobile mobile sehari-hari bisa dipake untuk kuliah untuk kerja dikit-dikit lah saya pake ini juga buat ngedit video sebenarnya maksa banget sih buat pake video ya terus juga dipake untuk editing photoshop edit-edit foto karena saya disini suka bikin Digimode nanti kalian bisa follow IG saya di add intro 184 disitu saya mengedit foto mobil-mobil jadi Digimode katakanlah seperti GP86 yang tadinya GMP terus jadi hatchback terus dari Nisan Mart saya di modif-modif pokoknya kalian bisa klik disini aja lihat Instagram saya di intro 184 disitu saya ngedit-ngedit foto sih contoh hasilnya gitu tapi kalau bisa dibilang laptop ini kurang cocok untuk Anda bermain gaming nggak cocok banget ya kalau kalian mau minta yang gaming ya kalian kurang lebih ya punya budget di atas 5 juta itu udah oke banget bisa sih kalau misalkan katakanlah mau buat gaming tapi gaming-gaming dulu kalau kayak game sepak bola football gitu bisa ini pernah saya paksa buat main PES 2013 masih lancar tapi di graphic low tapi sayang-sayangnya ya kalau udah panas emang jiting lag nah cuma kekurangannya dari laptop ini tuh satu aja yang kurang banget ini nggak punya lubang ini namanya kipas dia nggak punya lubang kipas jadi laptop ini kalau dipakai agak berat sedikit cepat panas tapi tenang laptop panas tuh bisa diatasi dengan cara menggunakan kipas eksternal sebenarnya bisa cuman kalau saya kalau pakai kipas eksternal tuh kayak kurang optimal kalau buat laptop ini karena basisnya laptop yang apa ya kipas eksternal itu nggak kenceng gitu loh mungkin ada yang kenceng tapi harganya lumayan mahal gitu loh tapi saya menggunakan kipas rumahnya yang biasanya buat tidur saya taruh di samping sini karena biasanya letak panas pada laptop ini tuh di sebelah sini ini disini tuh sering panas nah saya biasanya taruh laptopnya katakanlah seperti ini di sela-sela pinggir disininya ada kipas rumahan yang saya pancarkan ke sini dan itu serius sangat efektif mungkin cara itu bisa dilakukan kalian yang punya laptop rendahan ya maaf laptop kentang tapi bisa bertahan lebih lama dari biasanya nah itu salah satu tips dari saya untuk bisa main laptop agak lama atau berjabat tapi pakai laptop yang kentang atau low spec oke teman-teman jadi disini saya akan mengetes kecepatan dari laptop ini dimulai dari bootingnya dulu disini saya menggunakan HP stopwatch HP untuk membuktikan sebeberapa cepat laptop ini dalam melakukan booting langsung aja selamat menikmati selamat menikmati ya laptop ini booting sekitar 27,77 detik ya sebenarnya mungkin bisa selama ini nggak yang saya katakan sesuai yang tadi di awal katakanlah 22 detik tapi masih dimasuk dalam range 20 detik ya karena mungkin performa dari SSD-nya sendiri sudah mulai menurun karena ya umur ya dari tahun 2017 sampai tahun sekarang 2021 sudah berapa tahun nah itu kan juga depresiasi penyusutan dari laptop ini sudah sangat-sangat lama mungkin langsung aja kita coba ini dalam posisi sudah startup kita langsung coba buka untuk multitasking katakanlah yang biasanya kita lakukan sehari-hari kalau misalkan kita kuliah atau kita sekolah otomatis yang kita butuhkan dalam Microsoft Office kita langsung buka kajak sebeberapa cepat dia membuka Microsoft Office disini langsung saya buka Word tahun 2016 kelihatan kan langsung loading langsung muncul langsung oke langsung bisa dipakai dengan ngetik dengan lancar kata-kata kita tutup lagi terus buka lagi bagaimana hasilnya kita buka lagi Microsoft Word langsung muncul nah berarti ini termasuk kekuatan dari SSD-nya masih lumayan kalau dipakai untuk sehari-hari katakanlah buka yang lain seperti Microsoft PowerPoint sama aja langsung buka langsung oke juga walaupun ada delay mungkin loh koma berapa detik ya tapi ya oke lah dibandingkan sama laptop yang masih pakai HDD memakan waktu cukup lama mungkin saya disini coba buka untuk Photoshop katakanlah save as yang saya save-save-an yang udah saya buat untuk Digimod nih disini ada saya modif GT86 jadi hatchback coba kita buka ini Photoshop-nya udah langsung loading sekali saya klik tidak menunggu waktu yang sangat lama sudah bisa seperti ini lumayan cepat gitu ini saya modif seperti ini nih ini saya modif dalam artian ya modif sendiri pakai laptop ini yang tadinya itu modif hanya cuman seperti ini wait kok ilang nih nih kayak gini nih kalau masalah kayak gini saya modif jadi kayak gini nah ya sebenarnya cukup berat kalau untuk laptop seperti ini tapi ya lumayan lah gitu loh untuk laptop sekelas harga 3.500.000 yang mungkin sekarang dijual udah 1 jutaan atau 2 jutaan tapi masih worth it untuk dipakai sehari-hari oke tadi kan kita udah nge-review nih bagaimana performanya bagaimana spesifikasinya nah sekarang kita bahas harga yang benar-benar valid saya buka di OLX ya di OLX harganya itu mungkin bisa kelihatan dari sini ini paling range paling atas itu 2.300.000 ada ini 2.100.000 dan di sini ada yang jual 1.850.000 ini merupakan termasuk nilai yang benar-benar worth it untuk beli laptop kayak gini tapi performanya oke misalkan kalian katakanlah sekolah cuman hanya di SMA yang butuhnya hanya mengetik banyak presentasi itu udah cukup banget misalkan katakanlah tadi bisa photoshop ya kecil-kecil lah mungkin kalau yang ini bisa di manajemen tingkat kepanasannya laptop ini dengan menggunakan external tipas gitu aja itu udah oke banget karena saya pakai laptop ini juga termasuknya pemaksaan gitu saya pakai buat main photoshop kadang-kadang pakai Premiere Pro percaya aja percaya nih sayangnya di video ini itu pakai laptop ini karena saya laptop yang legend gitu yang punya kakak saya dibawah kakak saya kerja nah saya pakai ini laptop tempang kayak gini tapi yang penting bisa berkarya aja gitu santai aja gitu selagi kalau misalkan ngedit-ngedit yang agak berat kalian pakai external kipas itu gak apa-apa jadi udah kebukti harganya sekian daripada kalian berkarya laptop yang harganya 4 juta tapi masih pakai harddisk biasa saya saranin sih pakai ini aja mendingan lumayan mungkin kalian bisa cari mungkin yang lapak-lapak second lah atau mungkin kalian cari di lokokok meter pekas atau biasanya orang malah lagi murah orang lebih murah lumayan lah pakai laptop ini tuh tidak menyusahkan menurut saya gitu loh harganya murah tidak menyusahkan tidak bikin marah kita paling menurut jika di Adam capek kalau bikin marah oke mungkin cukup sekian vlog kali ini gak usah berlama-lama see you on the next video bye